Di Mobile Legends ada 6 tipe Emblem yang bisa kalian pake, yaitu Common, Tanker, Assassin, Magic, Fighter, Support, dan Marksman, dengan fungsi dan bonus masing-masing. Jadi di video ini kita akan bahas apa aja kegunaan dari masing-masing Emblem, kuatan dan kelemahannya, dan hero apa yang cocok buat mereka. Kita buka dari Common Emblem. Emblem ini ngasih Hybrid Regan, 275 HP atau Health Point, dan Double The Adaptive Attack. Buat Emblem ini kita bahas yang gampang dulu. Pertama, Health Point. Kalau kalian gak tau, Health Point itu tambahan darah buat hero kita. Kalian bisa lihat di status hero kita. Ini darah normal tanpa Emblem, dan ini darah tambahan dari Emblemnya. Dan tentu aja, ini masih bisa ditambah dari talent satu kita, dengan total 500 darah tambahan di early gamenya. Kedua, Adaptive Attack. Gue udah pernah bahas ini di short, jadi kalau kalian mau lebih paham, cek aja video di pojok kanan. Tapi simpelnya, Adaptive itu artinya serangan tambahan sesuai situasi hero kita. Jadi misalnya kayak di video karena kita pake hero Brody yang attack fisikal, berarti kalau pake Emblem ini, kita dapet 22 attack tambahan sebagai bonus Emblem. Di sini tulisannya 30, karena 8 attack lagi itu bonus dari efek skin hero. Dan kalau pake hero magic sebaliknya aja, kayak main Eudora, berarti kita dapet magic power tambahan 22 dari Emblem, dan 8 dari skin kita total 30. Terakhir, Hybrid Regen. Mungkin namanya ribet, tapi sesuai artinya ini bakalan kasih efek regen darah dan mana kalian. Jadi campuran lah istilahnya, makanya disebut Hybrid. Jadi kalian bisa lihat perbedaan ketika pake Common Emblem dan Emblem Assassin, dimana ketika pake Common Emblem, darah dan mana Brody secara perlahan nambah, sedangkan Emblem Assassin lambat banget atau bahkan gak nambah sama sekali. Ini makanya Emblem ini sering banget dipake sama hero yang boros mana di fase landing early game. Jadi apa kekuatan dan kelemahan Emblem ini? Common Emblem kekuatannya ada di sisi sustain awal, dimana hero yang pake Emblem ini bisa bikin kuat fase landing kalian. Karena dengan Emblem ini, kalian gak perlu recall sama sekali kalau kalian mainnya aman. Jadi kalau kalian sekarat atau mana habis, tunggu aja beberapa detik dan semuanya bakalan balik lagi. Emblem ini juga bakalan bikin kalian lebih tebal di early game berkat darah tambahan dari Emblemnya. Ditambah lagi talent tenacity yang bikin kalian makin tebal. Ini jadi alasan kenapa MM kayak Clouder dan Carrie susah mati karena mereka pake Common Emblem. Jadi emang cocok buat hero-hero yang gak terlalu ngadalin damage tambahan. Tapi sisi kelemahannya itu ada di pergerakan dan damage kalian. Dimana walaupun Common Emblem ngasih 22 attack, ini gak cukup untuk beberapa hero-nya. Kalau kita bandingin dari segi damage ketika full build, Common Emblem itu punya damage yang paling kecil dari Emblem Assassin dan Marchman. Walaupun Common Emblem menang damage di early lawan Emblem Marchman, di late game Emblem Marchman jauh lebih gede damage-nya daripada Emblem Common. Terakhir hero apa yang cocok untuk Emblem ini? Jadi secara umum, Common Emblem itu cocok buat hero yang gak terlalu ngadalin bonus attack atau penetrasi dan damage buat maksimalin potensinya. Ini makanya hero fighter yang cocok itu kayak Aldous, dimana hero ini tuh gak terlalu perlu damage bonus tambahan dari Emblem yang banyak. Karena dari stack satu skillnya itu bisa dapetin damage tinggi. Makanya Common Emblem cocok karena di early game, Aldous kurang dari sisi sustain dan boros banget buat bertahan. Min sitar kasusnya juga sama, hero yang gak perlu damage bonus tinggi dari Emblem. Karena dia cukup dengan 1-3 item biar maksimal. Dan terakhir Arlott juga cocok makin di Emblem. Karena di early dia udah punya damage yang cukup tinggi. Tapi masalah sustain mana yang boros jadi bikin masalah. Terakhir di sisi MM ada tiga yang cocok, yaitu Moskov, Claude, dan Carrie. Moskov cocok karena pemakaian dari skill satunya yang boros banget walaupun udah debuff sama Muntun. Claude juga sama borosnya, dimana mekanik nahan stack selama mungkin perlu memakai skill satu yang konstan. Dan Carrie karena di meta sekarang dia fokus ke sisi sustain buildnya, bikin dia perlu ligain tambahan dan sustain yang kuat di early. Jadi berdasarkan contoh-contoh hero yang gue kasih, kelihatan kalau Common Emblem itu lebih cocok ke hero yang gak terlalu mentingin damage tambahan atau penetrasi tambahan di early gennya dari Emblem. Lanjut ke Emblem Tank. Emblem ini ngasih 500 HP tambahan, 10 Hybrid Defense, dan 4 HP regen. Atribut pertama sesuai ke Emblem sebelumnya, yaitu tambahan 500 darah dari awal buat hero kita. Dan udah pasti kalian bisa tambahin juga dari talent dengan total 725 dari awal. Jadi terdulis 825 karena dari Emblem Tank darahnya 500, 225 dari talent vitality, dan 100 lagi dari bonus skin. Jadi di early kita bisa dapet 825 darah tambahan di level 1. Lanjut ke 4 HP regen ini juga simple, artinya kita bakalan ngeheal darah kita secara pasif terus-terusan sampai penuh. Lo pada bisa dilihat darah gue disini secara perlahan bertambah, dan tentu aja bonus regen ini bisa ditambahin sama item kayak Garden Helmet dan Oracle biar makin kencang regennya. Dan terakhir itu 10 Hybrid Defense. Ini konsepnya sama kayak istilah Hybrid sebelumnya, yaitu campuran defense. Kalau gak paham, lihat aja contohnya. Ketika pakai Emblem ini, kita dapet 10 Hybrid Defense. Berarti 10 Defense buat physical, dan 10 Defense buat magical di early gamenya. Sesimpel itu. Apa kekuatan dan kelemahan Emblem ini? Kekuatan Emblem Tank ada di bagian tank-nya, dimana dari awal spawn aja dengan talent tambahan darah kita bisa sampai 825 darah tambahan. Ini mungkin gak kelihatan banyak, tapi ada bagi beberapa hero kayak Akai, ini berguna banget karena damage mereka juga berdasarkan total darah mereka. Ini damage Akai kalau pakai Emblem Tank, dan ini damage Akai kalau pakai Emblem yang gak banyak darahnya. Ditambah lagi, dengan efek regen dan Hybrid Defense bikin hero pakai Emblem Tank itu susah banget dibunuh. Tapi di sisi negatifnya, walaupun Emblem ini bikin hero kita tebel, nyatanya Emblem ini minus di sisi damage dan movement speed. Karena ketika kita pakai Emblem ini, kalian gak akan dapet attack tambahan atau movement speed sama sekali. Jadi siap-siap aja ketika pakai Emblem ini, ngehit kayak minion dan gerak super lemot. Terakhir hero apa yang cocok pakai Emblem Tank? Dari namanya udah sesuai banget ya, kalau Emblem ini cocok buat hero yang rollnya tank. Jadi semua hero yang ada di list kategori tank cocok pakai Emblem ini. Tapi hal yang perlu kalian tau itu, Emblem tank gak kasih efek regen yang tinggi, dan gak ada efek movement speed. Ini penting karena banyak hero yang masuk kategori tank tapi gak harus pakai Emblem tank, karena mereka perlu movement speed atau gak regen tambahan. Jadi artinya hero yang pure tank wajib pakai Emblem ini, dan yang bukan tank alami bisa pilih Emblem yang lain. Misalnya kita lihat Minotaur, walaupun dia masuk kategori tank, tapi nyatanya karena skill yang dia punya bagus untuk support tim, dia butuh efek cooldown dan peningkatan heal yang bagus. Makanya dia lebih sering dipakaiin Emblem support. Uranus juga sama kasusnya. Walaupun dia lebih tebal pakai Emblem tank, nyatanya orang lebih banyak pakai Emblem support, karena lebih cocok sama skill set Uranus yang fokus ke sisi sustain dan regen. Glu juga sama, walaupun pakai Emblem tank bikin dia lebih tebal, tapi nih hero tuh lebih fokus ke sisi regen dan sustain, dimana Glu lebih cocok pakai Emblem common. Karena di early game, Glu itu boros banget mananya. Dan kalau kita bandingin efek healnya dari Emblem tank dan common juga gak beda jauh. Ketiga Emblem Assassin, Emblem ini ngasih bonus penetrasi adaptive, attack adaptive, dan movement speed. Kita bahas aja adaptive penetration dan movement speednya, karena adaptive attack udah kita bahas sebelumnya. Sesuai namanya, adaptive penetration itu efek penetrasi sesuai dengan power hero kita. Jadi kalau kita pakai hero physical kayak disini Pak Kito, kita dapat physical penetration. Dan kalau pakai hero magic, kita dapat magic penetration. Dan efek ini bisa ditambahin lagi pakai talian raptor. Jadi bonus penetrasi hero kita di awal level 1 itu mentop ke 19. Kalau kalian gak tau guna penetrasi ini apa, liat aja perbandingan damage disini. Ini damage Pak Kito, Emblem Assassin ketika hit musuh yang pakai armor. Dan ini damage Pak Kito, Emblem Fighter. Damagenya udah jelas lebih sakit Emblem Assassin berkat efek penetrasi ini. Terakhir movement speed ini dijelas banget lah ya, cuma nambahin efek movement speed kalian, biar jalan makin cepet. Dan tentu aja ini bisa ditambahin sama talian agility, jadi makin kencang kalian geraknya. Jadi dari atribut tambahan di atas dari Emblem Assassin ini, emang fokus banget ke sisi damage dan mobilitas hero-nya. Lanjut, apa kekuatan dan kelemahannya Emblem? Emblem Assassin kuat dari segi damage tambahan dan mobilitasnya, dimana Emblem ini cocok bagi para player yang play style-nya suka main damage atau cidup musuh. Karena kalau kita bandingin damage hero pakai build yang sama, ketika pakai Emblem Assassin, damage-nya di late game itu jauh lebih gede banding Emblem yang lain. Jadi kalau kita bandingin damage lagi ketika pakai to full damage Assassin segini, dan fighter cuman segini. Di sisi minusnya, Emblem Assassin gak banyak menurut gue, tapi yang paling jelas tentang Emblem ini tuh kurang dari segi sustain dan defense-nya doang. Karena balik lagi, Emblem ini lebih utamain damage dan mobilitas. Terakhir hero apa aja yang cocok sama Emblem ini? Lentuin itu berdasarkan kebutuhan hero-nya. Hero yang tinggi damage secara umum biasanya perlu pakai Emblem Assassin buat maksimalin potensi mereka. Tentu aja sesuai namanya, semua hero Assassin cocok banget pakai Emblem ini. Karena yang gue bilang tadi, kalau Assassin perlu damage tambahan dan penetrasi yang tinggi. Tapi perlu diingat kalau fighter, Mage, dan Emhem juga bisa pakai Emblem ini di beberapa hero tertentu. Misalnya kalau di fighter, kita lihat hero apa yang perlu penetrasi, moment speed, dan attack tambahan. Hero kayak Zilong, Freya, Chou, Argus, Badang, Giroud, Benedetta, dan Yin cocok pakai Emblem ini, karena hero-nya fokus ke sisi damage dan mobilitas. Di sisi Mage, sebenarnya semua Mage juga bisa pakai Emblem ini, tapi ada positif-negatifnya. Jadi misalnya kita tes perbandingan damage Eudora Magic sama Assassin, kalian bisa lihat kalau full combo, damage Eudora Assassin itu lebih sakit daripada Magic Emblem. Tapi kalau di awal, damage Magic Emblem itu lebih sakit daripada Assassin. Dan ini berlaku ke semua hero magis secara umum ya. Nah buat Emblem, Emblem Assassin ini cocok buat hero yang nggak ngandelin attack speed, tapi mentingin penetrasi dan attack tambahan. Jadi sekali hit sakit banget lah istilahnya. Emblem kayak Clint, Layla, Leslie, Bruno, Yishanshin, Irritel, Batrix, Popol, dan Granger, mereka hero-hero yang nggak utamain attack speed, tapi utamain serangan tinggi setiap kali ngehit. Jadi cocok sama Assassin Emblem. Keempat, Emblem Magic. Ngasih 30 Magic Power, 5% Cooldown, dan 8 Magic Penetration. Ini semua atributnya simple banget. 30 Magic Power nambahin attack lo makin sakit ketika maka hero magic. Kalian bisa lihat di atribut hero-nya. Ini Magic Power ketika maka Emblem Magic, dan ini Magic Power ketika maka Emblem Common. Atribut kedua, 5% Cooldown. Bagi kalian yang nggak tahu, cooldown itu artinya skill kalian lebih cepat bisa dipakai lagi. Dan ini bisa ditambahin lagi pake Talent Inspire jadi 10% di awal. Misalnya, kalo skill 1 Yudora itu 6 detik, kita kalian 10%, berarti dikurangin jadi 5,4 detik. Mungkin ini nggak kerasa, tapi kalo kita tambahin sama item-item lain jadi 45% mentok, berarti cooldown yang dari 6 detik bisa berubah jadi 3,3 detik. Atribut terakhir itu Magic Penetration. Ini juga bisa ditambah sama Talent Raptor kalo kalian pake hero magic ya. Jadi total Magic Penetration-nya mentok 13 di level 1. Nah, apa kekuatan dan kelemahan Emblem Magic? Well, sesuai dengan atribut tambahan Emblem-nya, Emblem ini cocok buat para hero magic yang kekurangan power di early, jadi bisa nambahin sedikit damage di awal. Kayak disini kalian lihat perbandingan Magic Damage ketika pake Emblem versus Non-Magic. Mungkin keliatan nggak gede banget, tapi perlu diinget, Emblem Magic juga sedain efek cooldown sebesar 5%, dan ini tentu aja bisa distark sama item lain kayak yang gue udah bilang. Kekuatan lain dari Magic Emblem itu dari sisi True Damagen-nya. Kalo kita bandingin Emblem Magic versus Assassin full build yang sama, kita bisa lihat perbandingan True Damage bagusan yang mana. Ini True Damage Emblem Assassin, dan ini True Damage Magic Emblem. Kekuatan kan bedanya? Di sisi negatifnya, Emblem ini tuh di late gamenya, dimana walaupun sebelum gue bilang Emblem Magic menang sisi True Damage dan cooldown, nggak semua hero mentingin hal tersebut. Karena di late game yang diprioritasiin itu adalah tembusin damage ke musuh. Jadi kalo kita bandingin damage magic ke musuh yang pake magic defense, kita bisa bandingin damage-nya kalo ini damage total ketika pake Emblem Assassin, dan ini total damage ketika pake Magic Emblem. Mungkin nggak keliatan signifikan perbedaannya, tapi perlu diingat kalo tambahan damage pengaruh ketika di late game. Terakhir hero apa aja yang cocok sama Emblem ini? Udah sesuai dengan namanya, kalo hero dengan role magi cocok banget pake Emblem ini karena mereka butuh magic power. Tapi hero Assassin kayak Gusion, Gui, Amon, dan Karina yang cocok buat keluarin True Damage, bagus banget ketika pake Emblem Magic karena Starium Sai, dimana True Damage yang keluar itu berdasarkan jumlah magic power kita. Jadi simpelnya, Magic Emblem bagus buat power dan cooldown di early, sekaligus kuat buat maksimalin True Damage. Sedangkan Assassin Emblem bagus buat tembusin damage kita ke musuh di late game-nya. Kelima, Emblem Fighter. Ini ngasih 10% Spell Vamp, 22 Adaptive Attack, dan 6 Hybrid Defense. Hal yang penting perlu kalian tau tentang Emblem ini tuh cuman Spell Vamp-nya aja, karena yang sebelumnya itu udah kita jelasin juga. Jadi Spell Vamp itu kita heal darah kita lewatin pemakaian skill. Jadi misalnya, kayak di video kalian lihat, ketika kita pake skill 1 Yuzhong ke musuh, dari kita balik sebagian berdasarkan damage yang kita lakuin ke musuh. Ini namanya Spell Vamp. Nah unik tentang Spell Vamp ini tuh, kita bisa tambah pake Talent Festival of Blood yang bikin total Spell Vamp kita naik ke 16% di early game. Dan kalau kita berhasil musuh sampai 8 kali, Spell Vamp kita bisa mentok sampai 20% tanpa item sama sekali. Dan kalau kita beli lagi Bloodlust Axe, kita mentok ke 40% Spell Vamp. Ini berarti setiap serangan kita lakuin ke musuh, bakalan nge-heal kita sebanyak 40% total damage yang kita kasih. Jadi kalau kita serang musuh pake skill 1 Yuzhong dengan damage yang 1000, berarti kita dapet darah sebanyak 400. Nah, kekuatan dan kelemahan Emblem ini apa sih? Emblem Fighter kuat yang gue jelasin di awal, di sisi Spell Vamp dan defense-nya. Ini berarti Emblem ini bikin kita kuat sustain ketika laning. Tentu aja ini gak dibatasin ke Spell Vamp aja. Kalau Emblem Fighter dan Spell Vamp-nya dikombo sama Talent Brave Smite, ini bisa jadi kombinasi sustain yang kuat bagi banyak hero-nya. Date aja ketika posisi sekarat, kalau kita pake skill 1 Yuzhong ke musuh, darah yang balik ke kita itu lumayan banyak. Dan dengan Emblem ini terkadang, kalau kita darah sekarat atau kurang, tinggal serang aja minion biar balikin darahnya lagi. Tapi di sisi negatifnya, Emblem Fighter juga kurang di segi mobilitas dan damage yang tinggi. Karena sesuai yang gue jelasin di atas, hero yang pake Emblem ini itu lebih fokus ke sisi sustain dan defense, jadi korbanin damage dan mobilitasnya. Terakhir hero apa yang cocok? Jadi fighter yang cocok makin di Emblem itu adalah fighter yang ngandelin Spell Vamp buat sustain dan teamfight. Hero kayak Ruby, Alpha, Lapu, Tamu, Sterizla, X-Borg, Yuzhong, Pakito, dan Cici adalah hero fighter yang cocok ketika makin di Emblem, karena mereka ngandelin Spell Vamp buat sustain di teamfight. Ke-6 Emblem Support, Emblem ini ngasih 12% efek healing, 10% cooldown, dan 6% movement speed tambahan. Yang perlu kita bahas disini tuh cuma efek healing aja. Jadi sesuai namanya, 12% efek healing ini tuh nambahin tingkat healing support hero kita. Kalian bisa lihat perbandingan healing Angela ketika pake Emblem Tank segini, dan healing Angela lagi ketika pake Emblem Support segini. Mungkin keliatan kecil kan perbandingannya, tapi kalau kita pake build yang sama terus bandingin lagi healnya, keliatan kalau Emblem Support healnya lebih gede banding Emblem Tank. Dan ini berlaku ke semua hero yang bisa kasih heal ke tim ya, mau itu Estes, Mino, Rafaela, Florin, semuanya sama aja mekaniknya. Terus apa kekuatan dan kelemahan Emblem Support? Kekuatannya tentu aja sesuai penjelasan sebelumnya di aspek itu, healing yang ditingkatin. Jadi Emblem ini ngebantu banget buat nge-heal temen kita ketika teamfight besar, jadi mereka bisa bertahan hidup lebih lama. Dan jangan lupa juga kalau Emblem ini satu-satunya Emblem yang ngasih cooldown sampai 10% dari awal gamenya. Ini bisa kita tambahin lagi pake Talit Inspire yang nambahin jadi total 15% di early game level 1. Berarti skill kita bakalan cooldown lebih kenceng bikin kita bisa spam skill kita. Di sisi kelemahan Emblem Support jujur aja menurut gue gak ada, karena ini kan emang didesain buat support, jadi kalau dibilang Emblemnya gak ada damage juga agak aneh. Masa iya support harus ada damage? Jadi ini Emblem menurut gue gak ada atau sedikit kelemahannya. Terakhir hero apa aja yang cocok pake Emblem ini? Emblem Support itu cocok buat hero yang bisa ngebantu hero-nya lewat efek heal atau shield untuk bertahan hidup. Jadi hero kayak Aravaila, Estes, Angela, Lolita, Minotaur, Matilda, Florin, cocok semua pake Emblem Support. Selain hero support, hero tebel lainnya kayak Uranus, Esme, Fredrin juga cocok buat pake Emblem ini, karena mereka tipe hero yang bener-bener ngadulin efek healing dan shield buat bertahan hidup. Yang terakhir itu Emblem Marksman yang ngasih 15% Attack Speed, 5% Adaptive Attack, dan 5% Lifesteal. Yang perlu kita bahasin disini tuh cuma satu, yaitu 5% Adaptive Attack. Oke, dengerin baik-baik karena ini agak ribet, kita harus pake matematika. Gue contohin Brody aja. Di level maksimal, Brody dapet 265 Attack total. Ini dari 245 karena level maksimal, dan 20 Attack bonus dari level 15. Nah, cara kerja 5% Adaptive Attack di Emblem ini tuh, kita dikasih 5% Attack tambahan buat total physical item yang kita punya. Misalnya, pake build standar Brody yang begini, kita dapet 380 Attack total dari semua itemnya. Tapi kalau kalian lihat di status Brody, ini jadi 419. Alasannya simple, inget kalau dari build ini kita dapet 380 Attack total. Ditambah yang tadi di awal karena level 20, jadi 380 tambah 20 itu kan 400 tambahan. Nah, mungkin lo nanya, 19 ini dari mana? Kalau kita kaliin 380 Attack yang kita dapet dari build ini sama bonus Emblemnya, berarti 380 x 15% itu hasilnya 19. Pas kita tambahin semua, 380 dari item, tambah 20 dari level, tambah 19 dari Emblem sama dengan 419 dan semua sama atribut yang ada di Brody. Berarti kalau kita tambahin lagi semua atribut dasarnya di level 15, 419 tambah 245, hasilnya 664. Sama kayak yang ditulis di sini. Lanjut, apa kekuatan dan kelemahan di Emblem? Well, kekuatannya ada di bagian Attack Speed dan Lifesteal tambahan menurut gue, yang bisa kasih sustain cukup bagi para MM. Mungkin lo nanya, lah bang, di awal lo jelasin panjang lebar tentang Adaptive-nya, tapi kok gak dimasukin kekuatan? Jawabannya simple, karena yang gue contohin tadi, build-nya itu berdasarkan item yang punya fisikal gede-gede. Kalau kita pake build MM di meta sekarang kayak Moskov, bonus damage-nya kecil banget hampir gak kerasa. Gue yakin juga, user MM jaman sekarang pake Emblem ini cuma nyari Attack Speed tambahan dan Lifesteal-nya aja. Efek Adaptive ini sebenernya gak worth it. Nah, di sisi kelemahannya, kalau kalian pikir pake build Brody kayak begini pake Emblem MM udah sakit banget, kalian salah, karena Brody dengan build yang sama pake Emblem Assassin, damage-nya jauh lebih tinggi. Dan inget, ini aja gak pake Talent Weapon Master. Jadi bonus dari Emblem dan Talent itu masih kalah sama Emblem Assassin yang gak pake sama sekali di late game. Jadi mending pake Tenacity aja daripada Weapon Master, karena damage-nya juga beda jauh. Terakhir, hero apa yang cocok sama Emblem ini? Yang gue bilang tadi di awal, walaupun namanya Marksman, gak semua Marksman cocok pake Emblem. Bahkan menurut gue cuma ada 5 MM yang cocok pake Emblem ini. Helokemia, Moskov, Kari, Hanabi, dan Wanwan. Dan alesannya cukup simpel, karena Emblem Marksman ini fokus ngasih sisi Attack Speed aja, dan bukan sisi Damage tinggi. Jadi 5 hero di atas itu cocok banget kalau kalian mau pake Emblem ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada role lain yang cocok pake Emblem Marksman? Jawabannya gak ada, karena Emblem Marksman sendiri aja gak terlalu cocok sama Marksman itu sendiri. Gimana role yang lain? Jadi itu aja penjelasan Attack Emblem yang di Mobile Legends dari dasar sampai akhirnya. Semoga lu pada nangkep dan bisa pahamin sekarang mengenai Emblem yang ada di ML. Dan semoga kedepannya gak salah lagi ketika beli Emblem. Habis Emblem, nanti gue jelasin lagi masing-masing talent dan fungsi biar maksimal. Gue Fancok Gaming, dan peace out!